Intro Ikhwati fiillah azzaniullahu ta'ala wa iyaakum jami'an Jadi makna tadi makna al-qayyum yaitu Bahasanya Allah tegak dengan dirinya sendiri Berdiri dengan dirinya sendiri Wa min makna al-qayyum diantara makna al-qayyum juga Bahasanya Allah SWT juga menegakkan kepada yang lainnya Bahasanya Allah menegakkan yang lainnya Karena firman Allah SWT Apakah Tuhan yang dia menjaga atau menegakkan Di atas setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat Apakah Tuhan yang menjaga, memelihara, menegakkan Di atas setiap jiwa yang Yang di atas setiap jiwa yang terhadap apa yang diperbuatnya Kita ulangi terjemahannya Apakah Tuhan yang dia menjaga atau menegakkan di atas semua jiwa Dengan apa yang dia perbuat Sama dengan yang lain, gitu kira-kira Ini dalam surah al-ra'adu ayat 33 Wal muqabil mahdupun takdiruhu kaman laisa kadalik Wal muqabil mahdupun dan yang jadi lawannya itu Dibuang kata asyih Takdirnya adalah kaman laisa kadalik Itu seperti orang yang tidak demikian Artinya kalau kita lihat Apakah Tuhan yang dia menjaga, mengawasi, memelihara Menegakkan di atas semua Di atas semua jiwa dengan semua yang perbuatnya Sama dengan yang lain, gitu Jadi ingin-ingin dibantah disini bahwa Mereka-mereka yang mengaku punya Tuhan Punya sesembahan selain Allah Maka Allah bantahin Apakah Tuhan yang dia menjaga semua Yang menegakkan semua di atas setiap jiwa Dengan apa yang dia perbuat Itu sama dengan yang lain Maka kata asyih disini Takdirnya itu mahdub lawan katanya itu dibuang Apa Kaman laisa kadalik Dia tidak seperti yang lain Tidak Yang lainnya itu apa bisa Ngapain Gak ada Gitu ya Dan yang menegakkan di atas setiap jiwa Bimakasabat Dengan apa yang dia perbuat Jadi kita ini bisa melakukan ini Dan itu aktivitas sana, aktivitas sini Kenapa kita bisa melakukan itu Karena Allah yang menghendaki Dan yang menegakkan di atas setiap jiwa Dengan apa yang berbuat Siapa? Siapa yang melakukan itu? Wallahu azawajalla Dia adalah Allah Wallahu azawajalla Dan juga tegak dengan yang Dan juga menegakkan yang lain Allahu akh Wa idha kana qaiman ala ghairihi Apabila dia Apabila dia adalah yang menegakkan kepada yang lainnya Lazima Mestilah An yakuna ghairuhu qaiman bihi Meskilah yang lainnya itu tegak di atasnya Meski yang lainnya itu Ya tegak karenanya Artinya Kalau Allah azawajalla Ya Menegakkan yang lainnya Maka justru yang lain butuh kepada Allah Makanya kita bisa Bisa bicara Bisa berjalan Bisa tidur Bisa ini Karena Allah azawajalla yang menghendakinya Karena Allah yang Apa namanya ini Mengizinkannya Kalau tidak akan bisa ikhwan dan akhwan Para pemeriksa Bapak dan ibu Hadirin yang berbahagia Qalaallahu ta'ala Allah azawajalla berfirman Wa min ayatihi Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Antakumas sama'u wal ardu bi amrih Bahwa tega'lah langit dan bumi Dengan perintah Allah Maka Allah azawajalla adalah Sempurna sifat-sifatnya Maha sempurna sifat-sifatnya Maha sempurna kerajaannya Dan maha sempurna segala perbuatannya Ini dia al-qayyum Ikhwati fillah A'azani allahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Para pemirsa Salam TV Yang berbahagia Dan yang masih setia Mengikuti acara kajian kitab Al-Aqidah Syara' Al-Aqidah Al-Wasatiyah Ikhwati fillah azani allahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Wahadhani al-ismani Huma lismu al-a'zam Al-ladhi ida du'iya Allahu bihi ajab Wa lihada yambagri linsan Fi du'aihi An-nya tawassala bihi Faya'kul ya hayyu ya qayyum Dan inilah dua nama Dan inilah dua nama Huma Keduanya adalah Al-ismu al-a'zam Dia kedua-duanya adalah Nama yang sangat agung Dan inilah ada dua nama Keduanya adalah nama yang sangat agung Yaitu apa? Al-hayyu al-qayyum Ini kata Asyai Muhammad Yang apabila Allah diseru dengannya Dengan nama tadi Al-hayyu al-qayyum Pasti Allah akan mengabulkan doanya Doa orang yang meminta dengan Menyebut nama Allah tadi Yaitu Al-hayyu al-qayyum Wa lihada oleh karena itu Yambagri linsan Sudah selayaknya kepada semua manusia Fi du'aihi Di dalam doa-doanya An-nya tawassala bihi Agar dia bertawassul Agar dia menjadikan itu Sebagai wasilah Agar itu dia menjadikan Perantara dia Dalam berdoa kepada Allah Dengan menyebut nama Nama Allah Yang sangat agung ini Yaitu apa? Al-hayyu al-qayyum Ya hayyu ya qayyum Aghizni ya Allah Yang maha hidup Ya Allah Yang maha menegakkan Yang menegakkan Yang menegakkan yang lainnya Aghizni bantulah aku Tolonglah aku ya Allah Apa? Minta semuanya kepada Allah Ini kadang-kadang kita tidak memanfaatkan Kita mempunyai Kita tidak memanfaatkan kesempatan Yang sangat besar dan luar biasa Bahwa kita ini punya Allah Ya Punya Rab yang sangat luar biasa Yang memiliki Perbendaharaan langit dan bumi Kita gak segas-segan minta apapun Minta kepada Allah Kita ingin kaya Kita ingin jodoh Kita ingin kebahagiaan Ingin istri Ingin anak Minta semuanya kepada Allah Ingin kesembuhan Apa saja minta kepada Allah Masalahnya kita ini kadang-kadang Apa ya Lebih mengandalkan Kecerdasan lah Lebih mengandalkan Apa ini Jaringan lah Lebih mengandalkan Keterampilan kita sendirilah Ini orang yang Jahil pada Tidak akan ada manfaatnya Itu dihadapan Allah Serahkan semuanya kepada Allah Tapi bukan berarti Serahkan semuanya kepada Allah Kita duduk-duduk aja Enggak juga Dibarengi selalu dengan istiar Makanya kalau orang yang Selalu menyerahkan dirinya Kepada Allah Yang selalu Apa ya Memohon pertolongan Kepada Allah Maka dia tidak akan sombong Dia tahu dia berhasil ini Karena rahmat dan nikmat Allah Bukan karena kecerdasannya Bukan karena kepintarannya Bukan karena kehebatannya Dalam melobi dalam Tidak itu semata-mata Rahmat dan karunia Diri Allah Makanya ikhwan dan akhwan Para pemirsa Salam tipik berbahagia Dengan kita belajar Tauhid ini Maka kita akan mampu Mengubur Sifat-sifat sombong kita Kita akan mampu Untuk membunuh Sifat-sifat yang tidak baik Dalam diri kita ini Karena kita akan kembali Kepada al-hayu al-qayyum Yang zat yang maha hidup Dan zat yang maha menegakkan Yang maha tegak dengan dirinya Dan menegakkan yang lain Kita tahu ini karunia Rahmat dari Allah Kita gak akan bisa apa-apa Gitu kan Makanya sebenarnya Kalau kita lihat Orang-orang yang beriman Orang-orang tua kita yang beriman Itu selalu saja Menyerahkan semua urusannya Kepada Allah Sedikit-sedikit bilang Ya semoga Allah mudahkan Semoga Allah bantulah Semoga Allah Kita mungkin Tiga menit Lima menit dihadapannya Dia menyebut nama Allah Udah sepuluh kali Ini kita kadang-kadang Cerita dua jam Gak pernah menyebut nama Allah Subhanallah Jadi ini juga Menjadi pelajaran Bagi kita semuanya Bagaimana kita bisa Selalu ingat dengan Al-Hayyu Al-Qayyum Yaitu Al-Hayyu yang maha hidup Al-Qayyum yang tegak dengan dirinya Dan menegakkan yang lainnya Allahu Akbar Maka ini sangat dianjurkan Kalau kita berdoa Dengan menggunakan Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu Al-Qayyum Yang kalau kita membaca Dengan bertawasul Dengan kita Apa namanya Berdoa Memulai dengan Al-Hayyu Ya-Qayyum ini Kata Syekh Muhammad SAW Akan dikabulkan Doanya Ya Oleh Allahu Azza wa Jalla Maka kita lihat Praktik yang dilakukan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang di dalam Catat kakinya Kita kalau kita baca Dalam riwayat Al-Imamat Rumudi Rahimahullahu Ta'ala Adalah Nabi SAW Apabila ada datang Suatu perkara Yang menyempitkan beliau Yang beliau Merasa sulit gitu Maka Nabi mengatakan Ya Hayyu Ya-Qayyum Wahai zat yang maha hidup Wahai zat yang Maha menegakkan Yang maha tegak Dengan dirinya Dan menegakkan yang lainnya Birahmatika Dengan rahmatmu Astaghis Aku meminta pertolongan Allahu Akbar Ya Hayyu Ya-Qayyum Birahmatika Astaghis Ini riwayat Al-Imam Tirmidhi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiatan Yang kalau kita berdoa Dengan ini Allah SWT akan Akan Kabulkan doa kita Dan keduanya Nama itu Al-Hayyu Al-Qayyum Atau Hayyu Ya-Qayyum Itu Itu telah disebutkan Keduanya dalam Al-Kitab Yaitu Al-Quran Al-Aziz Yang sangat agung Di salah satu mawadi'ah Di dalam tiga tempat Ya Ini yang pertama Yaitu surah Al-Baqarah 255 tadi Ya Allahu La Ilaha Ilahu Al-Hayyu Al-Qayyum Ya Al-Hayyu Al-Qayyum Udah Itu satu Yang kedua Yang dirangkaikan Dua-duanya maksudnya Dirangkaikan kedua-duanya Yaitu Al-Hayyu Ya-Qayyum Itu Dalam surah Al-Imran Ya kalau kita lihat Dalam surah Al-Imran Ayat yang kedua Allahu La Ilaha Dalam Al-Imran Ayat yang kedua Ini tempat yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Dalam surah Taha Dan wajah-wajah Pada itu tertunduk Dan wajah-wajah Pada hari itu tertunduk Lilhayyu Al-Qayyum Kepada zat yang maha hidup Al-Qayyum Yang menegakkan dirinya Dan menegakkan yang lainnya Dan sungguh kecewalah Dan sungguh murugilah Orang-orang yang melakukan Perbuatan kezaliman Dalam surah Taha Ayat 111 Jadi Dua-dua sifat ini Nama ini Dan tentu akan Dari sifat bagi Allah kan Karena setiap nama Akan mengandung sifat gitu kan Jadi Dua-duanya ini Telah disebutkan oleh Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah 25 Kemudian dalam surah Al-Imran Ayat yang kedua Dalam surah Taha Dalam surah Taha Ayat yang ke-111 Jadi dua-duanya dirangkai ya Dikumpulkan dalam satu ayat Nama ini Langsung Al-Hayyuh Al-Qayyum Al-Hayyuh Al-Qayyum Begitu Ikhwati fila'azani Allah Ta'ala Wa iyakum jami'an Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Dan seluruh penonton Dan hadirin Yang masih setia tentunya Mengikuti Acara Kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasiti Hadani lismani Fihima Al-Kamalu Al-Dhati Wal-Kamalu Al-Sultani Maka Kedua nama ini Yaitu Al-Hayyuh Al-Qayyum Itu tadi Adalah Di dalamnya Terdapat Al-Kamalu Al-Dhati Kesempurnaan Zad Wal-Kamalu Sultani Dan kesempurnaan Kekuasaan Jadi ada Kesempurnaan Zad Yang sudah Include Di dalam Nama Al-Hayyuh Al-Qayyum Dan juga Kesempurnaan Sultan Kekuasaan Dan kerajaan Fadzati Fiqaulihi Ta'ala Maka Zadnya Itu Terdapat Fadzati Kesempurnaan Zad itu Terdapat Dalam perkataan Allah Al-Hayyuh Yaitu Yang Maha Hidup Wasultan Dan kesempurnaan Kerajaannya Fiqaulihi Dalam perkataan Allah Al-Qayyum Yaitu apa Dalam kata Al-Qayyum Jadi Al-Hayyuh Itu menunjukkan Kesempurnaan Zad Sementara Al-Qayyum Itu menunjukkan Kesempurnaan Kekuasaan Kenapa Al-Qayyum Itu menunjukkan Kesempurnaan Kerajaan Dan kekuasaan Karena Allah Menegakkan Di atas sesuatu Dan Yang lainnya Itu Degak Tegak Karena Allah Dan Tegak Dengannya Segala sesuatu Dengan Dengan Dikehendaki Oleh Allah Dengan Allah Maulah Maka semuanya Ini bisa berlangsung Bisa beraktifitas Dengan sebaik-baiknya Kalau kita lihat Semua aktivitas Makhluk ini Bergerak Semuanya kan Semuanya beraktifitas Yang kita katakan Yang sehat-sehat Yang sehat Yang apa Kan lebih banyak manusia Yang sehat Daripada yang sakit Kalau kita lihat Masya Allah Mobilitasnya manusia ini Kita tidak Cerita makhluk Allah Yang lainnya Yang di lautan Yang di langit Yang di hutan Yang di gunung Kita gak usah cerita itulah Yang kita nampak aja Manusia ini Lihat Pergerakan manusia itu Kalau pagi-pagi Dalam mencari dunia Lihat Masya Allah Itu Ada yang Pergi dengan cepat Seperti pelor Istilah orang Kencang sekali dia Kenapa? Karena ngejar waktu Takut terlambat Takut dipotong gaji Dan seterusnya Dan seterusnya Subhanallah Ini Kenapa bisa ini Berjalan semua sistem ini Berjalan semuanya dengan baik Karena itu Dilakukan oleh Allah Yang dia adalah Maha Al-Qayyum Ikhwatifil azjani Allah ta'ala Wa iya'kum jami'an Tampaknya kita rehat dulu Sejenak Nanti kita lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana ya Bertahan terus Salam TV Sahabat Sahabat Sementara Al-Qayyum Itu menunjukkan Kesempurnaan Kesempurnaan Kekuasaan Allah Azza wa Jalla Baik Kita lanjutkan Wa qauluk Dan Firman Allah Azza wa Jalla Berikutnya Yang dikutip oleh Syekhul Islam Minitimiyata Rahimahullah La ta'khuduhu Sinatu Wa la na'um Allah Azza wa Jalla Tidak disentuh oleh Ngantuk Dan tidak pula tidur Wa sinatu An-nu'as Sinah itu Adalah An-nu'as Yaitu ngantuk Apa itu ngantuk? Wahiyamuqaddimatun na'um Yaitu Awal-awal tidur Kalau kita mau tidur Pasti ngantuk dulu kan? Gak ada orang tiba-tiba Tak tidur gitu aja Enggak Pastilah Mungkin dia menguap dulu Atau udah Gak konsentrasi gitu kan Makanya kalau orang yang Bawa mobil Ketika udah berat Rasanya matanya Udah mulai narik gitu Istilah orang Maka kan Dianjurkan berhenti kan Berhenti atau istirahat gitu Karena takutnya nanti akan Bisa terjadi ketelakaan Karena dia konsentrasi lagi Dikiranya lurus aja jalan nih Rupanya udah Udah ini kan Udah Jurang dan lain sebagainya gitu ya Jadi intinya bahwa An-nu'as Ya Muqaddimatun na'um Yaitu Muqaddimah Awal-awal daripada Atidur Walam yakul layanam Bukan Allah Bukanlah Allah Azza wa Jalla katakan Layanam Kenapa? Lianna na'um Yakunu biikhtiarin Karena na'um itu Biasanya kehendak sendiri Kan Allah katakan Walana'um Bukan Allah katakan Walayanam Beda kan? Jadi dalam ayatnya kita lihat La ta'khuduhu sinatu Walana'um Bukan Allah katakan La ta'khuduhu sinatu Walayanam Tidak Gitu kan? Kenapa? Karena yanam itu katanya Ikhtiar Itu kehendak sendiri Wal-akhdu yakunu bil-khahri Sementara Al-akhdu Al-akhdu itu Artinya Kan Allah Azza wa Jalla Menggunakan kata La ta'khud La ta'khud itu Asal katanya Al-akhdu Akhuda yakhudu Akhidan gitu kan Ta'khudu ini kan Pi'il mudari Dalam susunan bahasa Arabnya gitu ya Jadi Al-akhdu yakunu bil-khahri Al-akhdu itu Mengambil adalah Dengan khahri Dengan paksa gitu Jadi Kalau disini kan Allah Azza wa Jalla Memang disebutkan Bukanlah yanam Kalau yanam itu Kehendak sendiri nanti Tapi disini Wal-akhdu Yakunu bil-khahri Yaitu kalimat akhdu Itu biasanya dengan Dengan memaksa gitu Jadi Allah Azza wa Jalla Tidakkan pernah Itu intinya Tidakkan pernah Dia disentuh oleh rasa ngantuk Tidak pula tidur Ngantuk aja gak pernah Apalagi tidur Gitu kira-kira ya Kalau kita bolak-balik Tidur ya ngantuk Apalagi gitu kan Jadi namanya manusia Penuh dengan kekurangan gitu Ini sang khalik Yaitu Allah Azza wa Jalla Jadi Maka sering kita Lihat kan Gak apa-apa Kita serahkan kepada Allah Allah kan gak tidur Allah gak ngantuk Begitu kan Ini menunjukkan orang Keyakinannya bahwasannya Allah maha melihat Maha mendengar Bahwasannya Allah ada Mengetahui segalanya Kan gitu Kenapa orang bisa mengatakan itu Apa yang membawa mereka Untuk mengatakan itu Ya karena itikad Keimanan mereka Bahwasannya Allah Yang maha hidup Yang tidak pernah tidur Yang tidak pernah ngantuk Dan seterusnya Dan seterusnya Tidur itu merupakan Sifat kekurangan Berkata Nabi SAW Inna Allah La yanam Sungguhnya Allah Tidak tidur Dan tidak pantas Bagi Allah Untuk tidur Gak pantas lah Wahadihi sifatun Ini hadis ini Dirwetkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Dan ini merupakan Satu sifat Dari sifat-sifat Yang dinapikan Sifat-sifat yang ditolak Ditiadakan dari Allah Dan sudah Terdahulu pembahasannya Bahwa sifat Nabi itu Mestilah dia mengandung Sifat penetapan Yaitu Sempurnanya Lawan katanya Lawan katanya Tidur apa? Terjaga Nah itu Jadi Sifat-sifat yang dinapikan Dari Allah Dia tidak Terpuji hanya Dari sisi penapian itu Tapi Yang terpuji dia Penetapan lawan katanya Jadi kalau Allah SWT tidak tidur Berarti kan Yang dipuji apa? Sempurnanya Lawan katanya Apa itu? Terjaga Allah SWT tidak akan Pernah tidur Ya Dan kesempurnaan Lawan katanya Yaitu Terjaga Dan kesempurnaan Dalam piriman Allah SWT Allah SWT tidak disentuh Alih rasa Ngantuk Dan tidak pula tidur Kesempurnaan apa? Kesempurnaannya adalah Kesempurnaan kehidupan Allah Dan Maha menegakkannya Allah Ini dia Jadi kesempurnaan hidup Bagi Allah Dan kesempurnaan Allah Maha menegakkan Terhadap Yang lainnya Ini menunjukkan Kesempurnaan kehidupan Allah Dan diantara Kesempurnaan Kesempurnaan Apa namanya ini? Kuyumiyat Bahasanya Allah menegakkan Bertegak dengan dirinya sendiri Dan menegakkan yang lainnya Bahwa Allah tidak Tidak tidur Karena sesungguhnya Tidur itu Dibutuhkan oleh Makhluk-makhluk yang masih hidup Kenapa? Karena Kekurangannya Karena manusia Makhluk ini Makhluk semuanya Ular Tidur Ayam Tidur Manusia Apalagi Karena Makhluk ini Butuh kepada tidur Untuk istirahat Minta amin Sabakin Dari kelelahan yang Sebelumnya Dari kelelahan yang Terdahulu Dan untuk Mengembalikan kekuatan Untuk kerjaan berikutnya Orang istirahat Oh para pekerja itu Kita lihat Pekerja Tukang muat Yang lelah-lelah Tukang bangunan Semualah Hatta yang di pabrik Hatta yang di kantoran Juga butuh tidur Kenapa? Istirahat Mengistirahatkan semua otot-otot Mengistirahatkan Pekiran Mengistirahatkan ini Sekaligus juga Untuk mengumpulkan kekuatan Untuk bekerja pada Waktu berikutnya Jadi orang hari ini tidur Malam ini tidur Untuk apa? Untuk besok dia Fresh Dia segar lagi Dia bisa semangat lagi Makanya kalau Seorang yang kurang tidur Apa yang terjadi? Ya mungkin dia akan lemas Itu satu Yang kedua Dia akan tidak akan semangat Yang ketiga mungkin juga Pada akhirnya akan Berpenyakit gitu kan Makanya kalau orang yang Biasanya kalau kita lihat Dalam dunia Apa namanya ini Trapel gitu ya Trapel ini Trapel mobil Biasanya kalau supir-supir itu Sudah ngantuk Dia gimana coba? Bawanya udah mulai lembat Bawanya udah mulai lembat Mungkin juga Agak-agak Dimana gitu ya Tapi ketika dia Sampai di tempat istirahatnya Dia sudah mungkin istirahat Sudah cuci muka Sudah mungkin Beberapa saat Bisa rebahan gitu kan Maka dia akan fresh Maka dia akan Cepat lagi Dan ligat lagi Kenapa? Manusia ini butuh kekuatan Butuh istirahat Kenapa? Karena capek Ya Wala makana ahlul jannati Kamilil hayah Manakala adalah penduduk surga itu Sempurna kehidupannya Kanulaya namun Maka penduduk surga Tidak tidur Kama suhad bidhalikal athar Sebagaimana telah suhih Dari tentang hadis Ya Sebagaimana telah suhih Hadis tentang hal demikian Jadi salah satu Keistimewaan penduduk surga Mereka tidak tidur Kenapa? Karena kehidupannya sempurna Ya Wa innad daral akhirata Wa innad daral akhirati Lahiyal hayawan Kata Allah Sengguhnya kehidupan akhirat itu Kehidupan yang sempurna Ahlul jannat gak tidur Ahlul jannat gak Gak buang air kecil Gak mereka buang air besar Gak ada BAB Gak ada BAK Gitu kan Tidak ada buang air kecil lagi Kenapa? Karena kesempurnaan itu Yang sangat Yang karena kesempurnaannya Nah gitu Kalau kita ini kan Mobilitasnya ada Ada yang kita masukkan Ada yang kita keluarkan Ini rahmat Allah Dan ini nak Merupakan Kesempurnaan bagi kita Tanpa itu Kita akan gak bisa Ikhwati fila'azani Jadi intinya bahwa Kalau makhluk butuh kepada tidur Untuk istirahat Dan untuk mengumpulkan kekuatan Sementara Allah Tidak butuh hal itu semuanya Kenapa? Karena kesempurnaan kehidupan Allah Azzawajalla Lakin Tetapi Kalau ada yang mengatakan Tidur Bagi manusia itu Kesempurnaan Oleh karena itu Kalau ada manusia yang gak tidur Itu dianggap sakit Jadi ada istilahnya Insomnia ya Insomnia itu adalah Penyakit yang gak bisa tidur Gitu istilahnya ya Jadi kalau ada mengatakan Kalau tidur Bagi manusia itu Bukan kekurangan Itu adalah Karena di atas tadi Kita katakan Manusia ini butuh tidur Karena kekurangannya Kan itu Kenapa kurang? Karena ini butuh istirahat Baik Kemudian didebat Jadi ada yang membantah Ada yang mengatakan bahwa Tidur kepada manusia Justru itu kesempurnaan Bagi dia Oleh karena itu Kalau manusia Ada yang gak bisa tidur Gitu ya Kalau manusia Ada yang gak bisa tidur Udah maridon Maka itu dianggap Dia penyakitan Kalau ada orang Gak bisa tidur Bagaimana Keadaannya Dia kan susah Bahkan mungkin dia ke dokter Mungkin dia cari obat Untuk bisa Apa namanya ini Untuk dia bisa tidur Jadi bahwa Kesempurnaan Apa namanya ini Tidur Bagi manusia itu kesempurnaan Jadi ada yang Membantah gitu kira-kira Panakul Maka kita katakan Kata Asyih Muhammad Salil Uthaymin Seperti makan Terhadap manusia itu Kan kesempurnaan Kalau dia gak bisa makan Maka dianggap sakit Makanya karena orang sakit Payah makan Ya Begitu Betul Satu sisi dia kesempurnaan Tapi sisi lain Merupakan kekurangan Apa Kesempurnaan yang menunjukkan Kesehatan badannya Dan Istiqamat Dan dia bisa tegaknya Dan dia bisa istiqamah Artinya dia bisa Berdiri sendiri Dan Kekurangan Kekurangannya Dari sisi Badan itu Butuh pada makanan Dan itu Pada hakikatnya Adalah kekurangan Gitu kan Oke Manusia Tidur Ini merupakan Bentuk kesempurnaan Katanya Kenapa? Karena kalau manusia Gak bisa tidur Jutuh orang sakit Maka kata Asyih Betul Sama seperti makan Bukankah makan itu Bentuk kesempurnaan Bagi manusia Kalau dia gak makan Dianggap sakit Justru kalau Anak kita gak mau makan Justru kita marah gitu kan Karena kita anggap Akan membahayakan dirinya Kalau dia gak makan-makan Kata Asyih Itu betul Dari satu sisi Dia kecempurnaan Tapi dari sisi yang lain Dia merupakan kekurangan Ya Kecempurnaan Menunjukkan bahwa Dia sehat badannya Kan biasanya orang yang Apa ya Pola makannya terjaga Teratur ya Itu kan menunjukkan Sehat badannya ya Sehat badannya gitu Sementara dan itu Dari satu sisi Kekurangan justru Kenapa? Karena badannya Butuh kepada makanan tersebut Dan itu Pada hakikatnya adalah Sebuah kekurangan baginya Jadi kalau ada orang Yang tahan puasa Dengan gak tahan puasa Mana yang sempurna kita katakan Justru yang tahan puasa kan Kenapa? Karena dia tahan Tanpa makan dan minum Satu harian tahan kok Ini orang baru satu jam Dua jam aja Gak makan gak minum Oh udah Udah semacam Macam Apa ya Macam ulat kepanasan Gitu kira-kira Jadi maksudnya bahwa Itu justru dari satu sisi Betul dari kesempurnaan Tapi sisi lain Kekurangan Kenapa? Karena badan kita ini Butuh kepada makanan Oke lah puasa kan Bisa Ustaz Puasa sih Berapa hari kita bisa puasanya Satu hari paling kan Dua harilah orang bisa puasa Tiga hari Tahan gitu Meskipun puasa gak boleh diwisol Gak boleh disambung Maksud saya Kalau ada orang Yang gak bisa Apa namanya Yang tahan gak makan gitu Berapa hari sih dia tahan Yang gak makan? Bisa rupanya seminggu Dua minggu Lazimnya orang Lazimnya orang Bisa lah Satu dua hari gitu Tapi setelah itu kan Orang akan Kekurangan Kekurangan sairan Kekurangan ini Yang pada akhirnya Mungkin bisa dia Meninggal dunia Dan seterusnya Dan seterusnya Idan oleh karena itu Bukanlah semua kesempurnaan Yang relatif Yang dinisbahkan Atau ditinjau kepada makhluk Dia adalah menjadi Kesempurnaan Bagi sang khalik Bukanlah kesempurnaan Tidaklah semua Kesempurnaan yang relatif Ini kan makan Ini juga kesempurnaan Yang relatif kan Kenapa? Karena ada orang yang Makan Justru penyakitan Orang penyakit Ada penyakit tertentu Contoh gula Atau kolesterol Atau darah tinggi Justru kalau dia makan banyak Atau memakan makanan tertentu Itu kan Jadi penyakit bagi dia Jadi makan itu sendiri Justru kesempurnaan Yang relatif Bagi orang tertentu Makan ini Sehat gitu Sementara bagi yang lain Justru itu penyakit Gitu kan Jadi juga Kata Asya ini Juga kesempurnaan Yang relatif sifatnya Bini sebatil makhluk Itu terkait dengan makhluk Jadi bukanlah semua Kesempurnaan bagi makhluk Itu menjadi kesempurnaan Juga bagi sang khalik Sebagaimana bahwa Tidaklah sempurna Kesempurnaan bagi sang khalik Itu menjadi kesempurnaan Bagi makhluk Tampaknya ini Tidak bisa kita jelaskan lagi Nanti insya Allah Waktu kita sudah berakhir Tampaknya perkara ini Akan kita selesaikan Dan akan kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Mudah-mudahan Apa yang disampaikan tadi Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton